MENCHESTER UNITED Tersingkir dari Liga Champions Eropa sebagai tim juru kunci grup A Dan menelan dua kekalahan beruntun atas Bournemouth dan Bayern München Tercatat, Manchester United hanya bisa meraih 4 kemenangan dalam 11 laga terakhirnya di semua ajang Dengan 6 lainnya berujung kekalahan Pertandingan melawan Liverpool akan menjadi semakin sulit Jika melihat fakta squad Manchester United saat ini yang sangat tipis Selain Kapten Bruno Fernandes yang absen karena akumulasi kartu kuning Manchester United terancam tidak bisa diperkuat oleh Luksao dan Harry Maguire Keduanya mengalami cedera saat tampil melawan Bayern München Rabu 13 Desember 2023 kemarin Luksao dikabarkan mengalami cedera hamstring Sementara Maguire bermasalah pada otot groinnya Keduanya digantikan di pertengahan pertandingan Cederanya Luksao dan Maguire menambah panjang daftar pemain yang tengah dalam perawatan tim medis di Al Trafford Manchester United sebelumnya sudah kehilangan Tyrell Malaysia, Casemiro, Lissandro Martinez, Christian Eriksen, Massenmon, dan Victor Lindelof Bahkan Marcus Rashford dan Anthony Martial juga tak masuk dalam squad melawan Bayern München tengah pekan kemarin Mereka dilaporkan sakit atau cadera Belum ada keterangan lebih lanjut soal kondisi terkini dari keduanya Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 pemain Manchester United yang diprediksi akan absen saat melawan Liverpool Termasuk diantaranya adalah Jadon Sancho yang sedang diasingkan Melihat banyaknya pemain Manchester United yang absen jelang lawatan Canfield Mantan pemain Manchester United dan Liverpool Michael Owen Menuding Bruno Fernandes sengaja mencari kartu kuning di laga melawan Bournemouth Agar ia bisa terhindar dari laga berat melawan Liverpool Di pertandingan Manchester United melawan Bournemouth Bruno Fernandes memang mendapatkan kartu kuning Celakanya itu adalah kartu kuning kelima pemain Portugal tersebut Alhasil Bruno Fernandes harus absen di laga kontra Liverpool akhir pekan ini Menurut Michael Owen, Kapten Setan Merah itu sengaja mencari kartu kuning agar tidak bermain di laga melawan The Reds Tipisnya squad Manchester United menjadi keuntungan besar bagi calon lawan mereka Liverpool The Reds saat ini sedang dalam tren positif dengan memimpin kelas men sementara Liga Inggris Tak terkalahkan dalam 9 laga terakhir di Liga menjadi modal bagus bagi Liverpool jelang Northwest Derby Di pertandingan terbaru, Liverpool memang kalah 2-1 atas Union St.Glois di ajang Europa League Namun, Jurgen Klopp sepertinya sengaja menyimpan pemain intinya karena sudah dipastikan lolos ke babak knockout The Reds menyimpan squad terbaiknya di laga akhir pekanan tim melawan Manchester United Mereka akan mengincar poin penuh demi mengamankan puncak kelas men Liga Inggris Dalam laga kandang melawan Manchester United di Premier League musim lalu, Liverpool menang telak dengan skor 7-0 Sementara itu, di kubu Liverpool, gelandang Alexis McAllister dipastikan akan absen pada pertandingan melawan Manchester United McAllister mengalami cedera saat melawan Sheffield United akhir pekan lalu dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan Pemain tim Nas Argentina itu juga hanya bermain selama 57 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Curtis Jones Sementara itu, Joel Metip yang mengalami cedera ACL awal Desember saat melawan Fulham telah menjalani operasi dengan sukses Namun, belum ada informasi kapan back tengah tersebut akan kembali bermain Melihat rekor pertemuan kedua tim di lima laga terakhir, Liverpool unggul jauh atas Setan Merah dengan 4 kemenangan dan sekali kalah Satu-satunya kekalahan The Reds terjadi di Old Trafford pada Agustus 2022 lalu dengan skor 21 Sementara itu, Liverpool tak terkalahkan dalam delapan laga kandang terakhir melawan Manchester United di semua kompetisi The Reds berhasil mencatatkan lima kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa merasakan kekalahan Liverpool selalu mencetak minimal tiga gol dalam tiga dari lima laga kandang terakhir melawan Manchester United di Premier League Liverpool juga selalu nirbobol dalam 4 laga kandang terakhir melawan Manchester United di Liga Premier Inggris Pemain andalan Liverpool Mohamed Salah memiliki rekor gol yang luar biasa dalam duel melawan Manchester United Sejak bergabung ke Liverpool pada tahun 2017, Salah sudah 12 kali tampil dalam duel melawan Manchester United Rinciannya, 11 laga di Premier League dan 1 laga lainnya di ajang Piala FA Dari jumlah tersebut, Salah sukses menggelontorkan 12 gol ke gawang United Catatan itu membuktikan level ketajaman Salah di depan gawang Setan Merah Hal itu tentu menjadi catatan penting bagi Eric Ten Hag untuk menyiapkan formasi terbaiknya jelang laga di Anfield Jika permainan United masih angin-anginan seperti di dua laga terakhir kemarin Bukan tidak mungkin, tragedi 7-0 akan kembali terulang di markas Liverpool akhir pekan ini Apalagi, kekalahan di Anfield juga bisa menjadi kuburan bagi karir kepelatihan Eric Ten Hag bersama dengan Setan Merah Sang manajer dilaporkan akan dipecat dan digantikan oleh Gerham Potter menyusul hasil buruk musim ini Menurut laporan tersebut, jajaran direksi Manchester United tertarik mempekerjakan mantan pelatih Chelsea itu karena rekam jejaknya yang apik Sebagai pelatih, Potter memiliki gaya bermain yang menarik Ia juga telatkan dalam mengembangkan pemain-pemain muda Meski Potter gagal di Chelsea, manajemen United menilai bahwa sang manajer masih layak untuk dipekerjakan karena kesuksesannya di Brighton Jadi, mereka siap berjudi dengan sang manajer Alasan lain manajemen United ingin mempekerjakan Potter karena ia adalah manajer asal Inggris Seperti yang sudah diketahui, Manchester United akan memiliki investor baru Investor baru itu adalah salah satu orang terkaya di Inggris Sir Jim Ratchelife Sir Jim dilaporkan memiliki kecenderungan ingin memiliki manajer asal Inggris Potter dinilai salah satu manajer asal Inggris terbaik saat ini Jadi ia tertarik untuk mempekerjakannya Selain Potter, laporan yang sama membeberkan bahwa United saat ini sedang mengejar beberapa nama lain sebagai calon manajer mereka Sebut saja Zinedine Zidane, Julian Lapotegui, dan Roberto Dezerbi